Aksi freestyle sepasang remaja di jalan trans lintas tengah Sulawesi di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan nyaris menyentuh permukaan aspal. Kedua remaja yang belum diketahui identitasnya tersebut nekat melakukan aksi freestyle demi sebuah konten. Padahal tempat mereka melakukan aksi merupakan jalur trans Sulawesi yang ramai dilalui bis maupun tram. Lemahnya pengawasan di jalur trans Sulawesi membuat aksi seperti ini kerap terjadi bahkan sudah tak jarang memakan korban jiwa. Namun tak memberikan efek jerah bagi para remaja di Kabupaten Tanatoraja untuk membuat aksi ugal-ugalan di jalan. Bahkan aksi ini kerap kali mereka posting ke media sosial sehingga tak jarang mendapat kecaman ketika video yang mereka upload jatuh terguling hingga terpental dan terseret motor. Namun lagi-lagi tak membuat mereka kapok. Anehnya aksi freestyle yang semakin meresahkan ini malah terang-terangan dilakukan oleh para remaja di jalur trans Sulawesi dengan kecepatan tinggi. Bahkan aksi ini sampai ke depan kantor bupati dan di jalan-jalan utama hingga ke jalur khusus menuju bandara. Pihak kepolisian setempat mengatakan saat ini pihaknya terus meningkatkan patroli untuk mencari dan mengamankan setiap pengendara yang melakukan aksi freestyle di jalan. Terima kasih telah menonton!